Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengungkapkan bahwa pada pemerintahan baru mendatang yang akan dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto akan kembali membentuk Kementerian Perumahan. Kementerian Perumahan Rakyat sempat dilebur pada tahun 2014 dengan Kementerian PU. Menurutnya, dengan kembali dibentuknya Kementerian Perumahan, BUMN terkait bersama pemerintah dapat berfokus pada target pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat. Namun, pria yang akrab di sapa TIKO ini mengungkapkan nantinya perumahas akan bertugas untuk menutup kesenjangan atau gap kebutuhan perumahan yang sebanyak 12 juta rumah. TIKO menjabarkan lebih jauh terkait pembiayaan perumahan masyarakat, akan ada dua sisi, nantinya FLPP akan diperluas dengan subsidi bunga dan sebagainya, di sisi lain juga penguatan para pengembang.